Selamat siang Bapak Ibu serta stories dari yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur jikalau pada hari sabat yang kudus ini, ya kembali kita bisa bersama-sama untuk hadir di dalam ibadah kita menyembah para Tuhan dan kita akan belajar sebagian dari para kimannya. Dalam nama Tuhan Yesus pada siang hari ini saya akan menyampaikan kiman Tuhan untuk saling memberikan nasihat dan dorongan. Dan kiman Tuhan yang akan saya sampaikan, sambilkan sebuah judul barometer pertumbuhan rohani. Bapak Ibu serta stories dari, apa sih yang dimaksudkan dengan barometer? Ya kita tahu barometer itu adalah sebuah alat ukur untuk mengukur tekanan udara. Jadi kalau tekanan udara rendah, tekanan udara tinggi, orang dapat mengukur dengan barometer ini dan kemudian bisa memprediksi, meramalkan tentang cuaca yang akan terjadi. Jadi berdasarkan alat barometer itu, ya dengan pengukuran tekanan udara, maka seseorang bisa meramalkan, memprediksi cuaca yang akan terjadi. Dan kata barometer ini umum digunakan untuk banyak hal. Misalnya kalau Bapak Ibu serta stories dari, mendengar kata barometer pertumbuhan suatu negara. Ya kita tahu dengan jelas, orang bisa mengukur apakah negara ini bertumbuh atau tidak. Mungkin orang akan menilai bagaimana dengan GDP-nya atau pendapatan setiap tahun dari masyarakatnya. Yang kedua, berapa sih banyak devisa yang dimiliki oleh negara itu. Yang ketiga, mungkin berapa jumlah penduduknya dan tenaga kerjanya. Yang keempat, bagaimana dengan sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh negara itu. Jadi dengan beberapa ukuran itu, orang bisa melihat, orang negara ini kaya atau tidak. Bertumbuh atau tidak. Bapak Ibu serta stories dari, demikian pula pada saat kita melakukan sebuah pekerjaan atau bisnis. Kita bisa mengukur apakah bisnis kita, pekerjaan kita ini bertumbuh atau tidak. Bisa kalau kita punya sebuah usaha, dari satu menjadi dua, orang berkata, kita sedang bertumbuh. Mungkin penghasilan satu bulan dapat 20 juta, dan kemudian akhirnya bulan-bulan berikutnya menjadi 30, 40, dan lain sebagainya. Kita akan berkata, itu sedang bertumbuh. Nah bagaimana dengan kehidupan rohani kita sebagai orang-orang percaya? Ada banyak aspek yang dapat kita nilai, yang dapat kita pikirkan apakah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita sedang bertumbuh secara rohani. Mari kita akan lihat di dalam surat 1 petus. 2 petus pasai yang ke-3, 2 petus pasai yang ke-3, kita lihat ayat yang ke-18. 2 petus pasai yang ke-3, ayat yang ke-18, demikian benyifiman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginyalah kemuliaan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Surat yang disampaikan oleh Rasul Petus kepada sidang jemaat, memberikan sebuah dorongan, memberikan sebuah pengharapan. Disini katakan bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginyalah kemuliaan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu serta saudari, sebelum kita akan masuk dalam pembahasan utama kita, tentang barometer pertumbuhan rohani ini, saya akan mengajak Bapak Ibu, untuk bersama-sama merenungkan, sesuatu yang lebih sederhana. Kenapa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus bertumbuh secara rohani? Bapak Ibu serta saudari, Tuhan Yesus pernah menyampaikan sebuah pernyataan, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, maka kita bisa berkata kepada sebuah gunung, beranjaklah, dan gunung itu akan beranjak. Kenapa Tuhan Yesus tidak menyampaikan bahwa iman kita itu harus sebesar batu gunung? Kenapa Tuhan Yesus tidak menyampaikan bahwa iman itu harus sebesar, mungkin apa itu, sebuah rumah, sebuah pohon, dan lain sebagainya. Tapi dia mengungkapkan, bahwa iman kita hendaklah, sama seperti biji sesawi. Mari kita lihat di dalam Inje Matius, pasal yang ke-17. Inje Matius pasal yang ke-17. Inje Matius pasal yang ke-17, ayat yang ke-20. Ia berkata para mereka, anak kamu kurang percaya, sebab aku berkata para mu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata para gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagimu. Bapak, Ibu, mungkin bagi kita yang pernah pergi ke Israel, dan kemudian kita membeli oleh-oleh, selipan alkitab, dan kemudian pada selipan alkitab itu, ada ayat Matius 17, ayat yang ke-20. Dan kemudian di dalamnya itu, ada biji-biji sesawi. Biji sesawi itu sebesar apa sih? Kalau anak pergi ke pantai, dan kemudian mendapati pasir-pasir, yang ada di pinggir pantai itu, pasir-pasir yang kecil. Biji sesawi itu sama seperti pasir yang kecil, yang kita bisa dapati di pinggir pantai. Tapi apa yang membedakan biji sesawi dengan pasir? Apa yang membedakan antara biji sesawi dengan batu? Bapak, Ibu, sekalipun kecil, biji sesawi ada kehidupan. Sekalipun kecil, biji sesawi saat ditanam bisa bertumbuh. Biji sesawi sekalipun kecil, dia bisa ditanam, dan bertumbuh, dan kemudian akhirnya menjadi pohon. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian pula dalam kehidupan Nohani kita sebagai orang-orang kita. Kita berharap sekalipun, mungkin orang berkata, iman kita kecil. Oke, orang berkata, iman kita sangat kecil. Bahkan mungkin bisa digambarkan seperti biji sesawi. Tapi yang paling penting, ada tidak dalam kehidupan iman kita, sebuah kehidupan. Atau iman itu adalah iman yang mati. Apakah pada saat, kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang kisah, kita bertumbuh. Dan terus, semakin sempurna, semakin baik, semakin layak, semakin berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian pada akhirnya, kita bisa memberi buah, untuk kemudian kebesaran, bagi nama Tuhan kita. Bapak, Ibu serta sosari, kalau hari ini kita punya iman yang besar, tapi iman itu kemudian menjadi iman yang mati. Bertumbuh, tidak ada gunanya. Sekalipun mungkin orang berkata, oh dulu dia beriman. Tapi sekarang dia tidak bertumbuh secara rohani. Cekatan apa artinya? Kalau hari ini, di saat-saat yang lampau orang berkata, orang itu sangat beriman. Tapi kemudian yang terjadi sekarang, dia tidak dapat menyatakan kekristianan dalam kehidupan sehari-hari. Cekatan apa artinya? Kita berharap, kita memiliki kehidupan rohani, yang terus bertumbuh. Dan kemudian kita akan semakin layak, semakin berkenan di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu serta sosari, kenapa setiap orang-orang percaya harus bertumbuh? Saya melihat kehidupan cucu saya, saya tidak lagi berbicara tentang anak saya, saya sekarang berbicara tentang cucu. Ya, sebentar ada cucu yang ketiga. Bapak Ibu serta sosari, pada saat kita melihat cucu kita yang masih kecil itu, apakah Bapak Ibu serta sosari berkata, ya saya berharap cucu saya ini tetap kecil. Umur setahun pertumbuhan segitu, umur lima tahun segitu-segitu juga, umur lima belas tahun segitu-segitu juga, kita bisa ngomong, bisa ajak main. Apakah Bapak Ibu berharap seperti itu? Ada banyak diantara orang tua berkata, kenapa sih kamu kok terlalu cepat besar? Kenapa sih kamu tidak lucu seperti masih bayi? Tapi coba bayangkan, kalau Bapak Ibu punya anak usia 15-17 tahun, dia seperti bayi, yang harus disuapi. Buang air besar harus dibantu. Buang air kecil, ngompok terus. Kira-kira Bapak Ibu serta sosari senang, dengan anak yang seperti itu, kelihatan tidak ada satu orang pun yang mau. Anak kita, cucu kita, seperti itu. Tidak ada pertumbuhan. Memang pada masa awal, kita berharap anak-anak itu lucu. Tapi kemudian kita berharap, dia semakin besar, semakin dewasa, semakin pandai, dia bisa sekolah dan lain sebagainya. Demikian pula dalam kehidupan rohani kita, sebagai orang-orang percaya. Tuhan tidak berharap, Bapak Ibu serta saya, tetap dalam keadaan, sebagai bayi-bayi rohani. Anak-anak yang rohani. Yang terus bergantung kepada orang lain. Untuk dikasih makan, kasih minum, untuk bangun, berdiri, dan lain sebagainya. Harapan daripada Tuhan adalah, kita terus bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi kuat. Kita lihat di dalam lukas pasai yang kedua, ayat yang keempat puluh. Lukas pasai yang kedua, ayat yang keempat puluh. Lukas pasai yang kedua, ayat yang keempat puluh. Anak itu bertambah besar, dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah, ada padanya. Firman Tuhan yang kita baca, mengungkapkan tentang pertumbuhan, dari Yesus Kristus. Apa yang ditatatkan oleh Firman Tuhan kepada kita, anak itu bertambah besar, dan menjadi kuat. Di dalam perkataan ini, berbicara tentang pertumbuhan fisik. Bertambah besar, dan menjadi kuat. Tapi kemudian ditambahkan, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah, ada padanya. Bukan hanya ada pertumbuhan secara fisik, secara jasmani, tapi ada pertumbuhan rohani. Dalam, hikmat, dan kasih karunia, dari Allah yang menyertainya. Jadi Bapak Ibu, setelah sesuatu hari, harapan yang terbesar, dalam kehidupan kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya bertumbuh secara fisik, secara jasmani. Tapi ada sesuatu yang diharapkan, dan dikenaki oleh Allah, terjadi dalam kehidupan kita. Kita bertumbuh secara rohani, menjadi dewasa secara rohani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada banyak diantara kita yang berkata, saya kan sudah ada umur, waktu saya datang pertama kali, tahun 87, di Banjarmasin ini, usia saya baru 20-an. sekarang datang lagi ke sini, sudah 58 tahun. Mungkin beberapa diantara Bapak Ibu berkata, dulu waktu saya datang, anak kecil datang. Tapi sekarang datang, opa-opa, akung-akung yang datang. Bapak Ibu serta saudari, tapi sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan. Apakah karena visi kita menjadi tua, umur kita menjadi tua, kemudian pertumbuhan rohani kita, menjadi stagengat dan berhenti. Saya katakan, fisik boleh merosot, jasmani boleh menjadi lemah, tapi hidup rohani kita harus terus bertumbuh. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang ke-4, ayat yang ke-16. Ayat 16, firman Tuhan mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini adalah pengalaman yang dibagikan oleh Rasul Polus kepada Sidang Jemaat Korintus. dia menyampaikan manusia lahirnya kami semakin merosot. Anak usia, anak umur, Rasul Polus mengungkapkan bahwa secara lahirnya, secara fisik, dia semakin merosot. Tapi apa yang ditegaskan oleh firman Tuhan? Namun manusia batinnya kami hidup rohani kami diperbaharui hari lepas hari. Jadi Bapak Ibu serta sosial dari pertumbuhan rohani tidak hanya harus dikejar oleh anak-anak, oleh remaja, oleh pemuda, bahkan kita yang sudah ada umur pun harus terus bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita sebagai anak-anaknya. Itulah yang dikenasih oleh Bapak yang di syurga. Ya Tuhan yang mencintai dan mengasih kita kepada setiap kita umat-umatnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita perlu bertumbuh secara rohani? Saya katakan kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, ada banyak sekali ancaman bahaya yang akan terjadi. Berbeda dengan seseorang yang terus bertumbuh dan menjadi dewasa dalam hidup rohani mereka. Saya katakan kedewasaan mereka dalam hidup rohani akan membantu mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang cepat. Nah saya akan bagikan kepada Bapak Ibu serta sosial dari bagaimana bahaya yang mengancam, bahaya yang bisa terjadi kalau hidup seorang Kristen itu tidak pernah bertumbuh. Kita lihat dalam Efesus pasai yang keempat. Surat Efesus pasai yang keempat, ayat yang keempat belas. Ayat pat belas mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan pasu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal, karena dia, Kristus yang adalah kepala. Apa yang disampaikan oleh Rasul Polis kepada Sidang Jemaat Efesus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan pasu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu Sertar-sertari, saya akan memberikan sebuah contoh dan gambaran. Kalau ada seorang anak yang kecil usia satu tahun, kalau ada seseorang yang berniat jahat, mungkin akan menculik anak itu, apa yang akan dilakukan oleh orang itu, untuk memenangkan hati anak itu, supaya anak itu bisa percaya. Mungkin seseorang itu akan mendekati anak itu dengan permen. Saat seseorang menawarkan permen, dan permen itu kelihatan menarik dan manis, mungkin anak usia satu tahun akan mencoba untuk mengambilnya. Kalau anak itu tidak suka dengan permen, mungkin orang menawarkan mainan. Kalau anak perempuan mungkin boneka baby, kalau anak laki-laki mungkin mainan seperti mobil-mobilan, dan lain sebagainya. Dan pada saat anak itu tertarik, bisa saja dia akan menghampiri orang yang mendekatinya. Dan kemudian apa yang akan dipikirkan oleh anak itu? Oh orang ini baik, orang ini perhatian kepada saya, dia mau memberikan permen, memberikan mainan. Orang ini baik. Dan apa yang terjadi? Anak sekecil itu dapat tertipu oleh tindakan daripada orang yang akan menculiknya. Kenapa? Dia berpikir dengan mainan, dengan permen itu. Dia menyangka orang itu baik, tapi yang kemudian dia bisa diculik. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan kita, kalau, bisa di sini ya, pendeta sepanya, hampir empat puluhan, tiga puluh lebih. ada orang menawarkan permen kepada dia. Bapak, mau gak permen? Mungkin kita berpikir, siapa orang ini? Ngapain dia mau tawarin permen? Dan mungkin ada pemikiran di dalam hati kita. Jangan-jangan orang ini akan berbuat sesuatu yang tidak baik. Jangan-jangan permennya sudah dikasih obat bius dan lain sebagainya. Kita menolaknya. Bapak, Ibu, Tata-tata tadi, pada saat anak remaja dan anak dewasa ditawari mainan, ya, oleh seseorang, orang itu pun akan berpikir, apakah niat orang itu tulus? Apakah mainan yang ditawarkan itu benar-benar gratis? Apakah pada saat mainan itu diberikan kepada kita, kita tidak harus membayar apa-apa? Kita akan berpikir, kita akan mempertimbangkan. Kita kemudian akan mengambil keputusan. Karena kita dewasa. Nah, Bapak, Ibu, setelah selesai hari, mari kita bersama-sama kita merenungkan. Di dalam kehidupan rohani kita sebagai orang-orang Kristen, kalau kita tidak bertumbuh dewasa, apa yang dikatakan oleh Fimantuan di sini? Kita akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita lihat di dalam 2 Korintus Pasai yang ke-11. 2 Korintus Pasai yang ke-11. Saya lihat di dalam ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4. 2 Korintus Pasai 11 ayat yang ke-2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan cuci kepada Kristus. Tapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Ayat yang ke-4. Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau injek yang lain daripada yang telah kamu terima. Bapak Ibu, saya caksud tadi, di Korintus, ada orang-orang yang memberitakan pemberitaan-pemberitaan yang menyesatkan. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat, dia khawatir, dia takut kalau jemaat disesatkan dari iman yang sesungguhnya kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena mereka sabar saja, menerima begitu saja, saat ada orang memberitakan Yesus yang lain. Mungkin Bapak Ibu setelah setelah akan bertanya, bukankah Yesus itu satu? Kok ada Yesus yang lain? Yang kedua disini katakan, ada orang memberikan kepada kamu roh yang lain. Bapak Ibu, di Indonesia ini orang-orang Kristen menghadapi gelombang, pengajaran tentang masalah roh kudus itu dalam beberapa tahap yang berbeda-beda. Saya ingat tahun 80-an, tahun 90-an, gelombang yang pertama, mereka menyampaikan, kalau terima roh kudus harus muntah. Kalau muntah katanya semua dosa-dosanya dikeluarkan. Banyak gereja memohon dok kudus dan kemudian apa yang terjadi? Katanya mereka timar roh kudus dan kemudian muntah-muntah. Gelombang yang kedua tahun 90-an ke atas. Orang timar roh kudus harus rebah. Saya ingat ada beberapa saudara mengajak saya untuk ikut peskutuan Poh Gospa, di mana itu saya lupa lagi, sudah cukup lama. Dan kemudian pada saat doa itu apa yang terjadi? Orang timar roh kudus rebah-rebah. Saya ingat ada seorang karyawan BCA, dia ikut di dalam kebaksian itu dan kemudian dia rebah, tidak ada yang menjaga dia di belakang. Dan kemudian apa yang terjadi? Kepalanya kena benturan, kaca matanya pecah, dia gegar otak. Sekarang yang jadi pertanyaan, benarkah Tuhan akan memberikan roh kudusnya dengan cara seperti itu? Membahayakan umat-umatnya, Bapak Ibu, tidak ada di dalam alkitab orang timar roh kudus dan kemudian rebah terjengkang. Apalagi tidak sadarkan diri, istri. Tapi mereka berkata, oh orang ini timar roh kudus. Ada gelombang yang lain, yang muncul. Kita mendengarnya dengan istilah Toronto Blessing. Tertawa dalam roh. Dan kemudian apa yang terjadi? Saat orang katanya timar roh kudus, tertawa di dalam roh, satu jam, dua jam, terbahak-bahak, mereka tidak bisa menguasai diri. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya katakan, jangan sampai kita diombang ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jangan sampai kita terperdaya oleh seseorang yang memberikan kepada kita roh yang lain. Bukan roh yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita tahu mulai dari hari pentakosa, orang timar roh kudus berkata-kata di dalam bahasa roh. Dan kemudian Rasul Polis mengatakan kepada Timotius, roh kudus itu harus tenang, harus tertib. Bukan tidak sadarkan diri. Yang ketiga, disini katakan, Kamu sabar saja jika ada seseorang datang memberitakan Yesus yang lain, daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain, daripada yang telah kamu terima, atau injil yang lain, daripada yang telah kamu terima. Bapak Ibu, kita memiliki injil yang termuat di dalam empat kitab injil. Tapi disini katakan, ada injil yang lain. Bapak Ibu setelah-setelah tadi, apa sih yang dimaksudkan dengan injil yang lain? Kalau firman itu sudah ditambah, sudah dikurangi, sudah dirubah, kita tahu, itu adalah injil yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dan memperhatikan saat sekarang ini, kita tahu bahwa, mulai dari penciptaan, sampai Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mereka mengingat, menguruskan sahabat kudus Tuhan. Tapi mereka berkata, wah sahabat itu perjanjian lama, sahabat itu sudah diubah, sekarang harus ibadah pada hari Minggu, itu adalah hari kebangkitan, hari kemenangan. Katakan, firman Tuhan bisa dirubah oleh keinginan dan kehendak manusia. Contoh yang lain, kalau kita mengadakan perjamuan kudus, nanti sore kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jelas-jelas Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus, adalah pada hari Raya Pasca. Pada hari Raya Pasca, ada ketentuan, selama tujuh hari, tidak boleh ada lagi, di antara keluarga-keluarga Israel. Kalau ada yang menyimpan lagi, mereka bisa dibunuh, mereka akan dihukumasi. dan kita tahu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus pada hari Pasca. Tidak mungkin ada lagi. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mereka bisa beli roti dari pasar yang mengandung lagi, yang penting kan ini hanya lambang saja. Mereka bisa pakai anggur malaga yang sudah mengandung lagi, mereka pakai. Itu sebagai pernyataan. Pernyataan ini adalah darah Yesus yang telah dicurahkan untuk kita. Bapak-Ibu setelah selesai, kalau firman sudah ditambah, sudah dikurangi, apalagi diubah, kita tahu itu adalah injil yang lain. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Banyak orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh, yang tidak mengerti kebenaran, yang tidak memahami kebenaran, apa yang terjadi? Mereka berkata, semua gereja sama, semua gereja menyembah Yesus, yang kita pegangkan sama Alkitab. Mereka tidak mau peduli apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, apakah sesuai dengan kebenaran atau tidak. Sehingga apa yang terjadi? Orang mengatakan itu, ya ini kan dari firman Tuhan, dari seorang hamba Tuhan juga, orang menyampaikan yang berbeda, ini kan pendapat dari orang-orang yang ahli teologi, orang-orang yang tahu firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama saling mengingatkan, orang yang tidak bertumbuh di dalam hidup rohani mereka, mereka seperti bayi, yang tidak bisa membedakan, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tapi seseorang yang dewasa, mengerti firman, mengerti kebenaran, mereka bisa memikirkan dengan seksama, apakah ini benar atau salah, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, apakah ini bertentangan atau selaras dengan kehendak Tuhan. Karena itu di dalam hidup rohani kita, sebagai orang-orang percaya, kita harus bertumbuh, mengerti, memahami kebenaran, sehingga kita tidak akan terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, yang kita dapati, di tengah-tengah kekeristanan saat sekarang ini. Kita lihat yang kedua, bagaimana seseorang itu kalau tidak bertumbuh. Orang yang tidak bertumbuh, mereka akan tetap dalam kebodohan. Kita lihat dalam Galatia Pasar 3. Galatia Pasar yang ketiga, ayat yang pertama, Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu, telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Bapak-Ibu saya terserah sehari, kenapa jemaat di Galatia, dikatakan oleh Rasul Palus, sebagai orang-orang Galatia yang bodoh, jemaat-jemaat Tuhan yang bodoh. Sebab kalau kita membaca di dalam Galatia Pasar pertama, Pasar kedua, dan selanjutnya, apa yang kita dapatkan, dari kehidupan orang-orang di Galatia ini. Kita lihat Galatia Pasar 1 ayat yang ke-6. Galatia Pasar 1 ayat yang ke-6. Aku heran, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus, telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Inji yang lain, yang sebenarnya bukan Inji, hanya ada orang mengataukan kamu, dan bermaksud untuk memutar balikan Inji Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga, yang memberitakan kepada kamu, suatu Inji yang berbeda, dengan Inji yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Bapak-Ibu seterusnya tadi, apa yang dicatatkan di dalam Galatia Pasar pertama ayat yang ke-6 di sini? Jemaat Galatia berbalik dari kebenaran, dan mengikuti Inji yang lain. Dan langsung, itu bukan Inji, itu bukan kebenaran daripada Tuhan, tapi mereka berbalik dan mengikutinya. Mari kita bersama-sama, kita merenungkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah hari ini kalau kita sudah menerima kebenaran yang seturut, yang sesuai dengan kitab cuti, dan kemudian kita mendengar pendapat orang, pandangan orang yang tidak sesuai, yang tidak selaras dengan firman Tuhan, Anda akan melepas kebenaran yang kita miliki, melepas kebenaran yang sesuai dengan Alkitab, dan kemudian kita menukarkannya dengan kebenaran yang sesungguhnya. Itu bukan kebenaran, melainkan penyimpangan dari kehendak dan firman Tuhan. Bapak, Ibu, kalau kita berbuat seperti itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kita sama seperti orang Galatia yang disebut oleh Rasul Paulus, sebagai jemaat yang bodoh. Membuang kebenaran, menukarkannya dengan sesuatu yang bukan kebenaran. melepaskan kebenaran yang seturut sesuai dengan kitab cuti, dan kemudian mereka mengikuti injek yang lain, injek yang justru menjauhkan mereka dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, setelah setelah hari, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita tidak bertumbuh, sama seperti kita menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berpengetahuan. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang bodoh itu mudah untuk diperdaya. Ya, mudah diadu domba. Mari kita lihat di dalam Hosea Pasai yang keempat. Hosea Pasai yang keempat, ayat yang keenam. Hosea Pasai yang keempat, ayat yang keenam. Ayat yang keenam mengatakan demikian, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anakmu. Bapak, Ibu, yang kasih oleh Tuhan, dikatakan dengan jelas di dalam ayat yang keenam, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena mereka menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak, Ibu, setelah-setelah, mari kita bersama-sama kita merenungkan. Kalau ada seseorang yang menyimpang, kemudian meninggalkan kebenaran, meninggalkan kehendak Tuhan. Jangan kita berkata bahwa semua itu adalah tanggung jawab pendeta lah, penatua lah, diakan-diakanis lah. Mereka-mereka itu yang harus bertanggung jawab. Bapak, Ibu, setelah-setelah, memang kami setiap para pekerja kudus ada tanggung jawab seperti itu. Tapi saya katakan, setiap orang, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang Kristen, harus bersama-sama bertumbuh dalam iman, dalam kebenaran. Bapak, Ibu, setelah-setelah, saya katakan, kelak di kemudian hari, pengadilan yang akan Tuhan melakukan kepada semua manusia, bukan lagi pengadilan atas dasar, pemimpinnya siapa, pendetanya siapa, penatuhannya siapa, diakan-diakanisnya siapa. Saya katakan, pengadilan yang akan dilakukan oleh Tuhan adalah mengadili setiap pribadi. Dan pengadilan itu akan berlaku atas apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, secara pribadi, masing-masing. Jadi setiap orang akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, atas kehidupan yang dijalaninya. Nah, Bapak, Ibu, apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 ini? Umatku binasa, karena tidak mengenal Allah. Bukan dikatakan, umatku binasa, karena salahnya Musa, karena salahnya Harun, karena salahnya Hosea. Bukan. Umatku binasa, karena mereka yang tidak mengenal Allah. Kemudian dikatakan, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi Bapak, Ibu, setelah selesai, mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai dalam kehidupan dohani kita sebagai orang-orang Kristen, karena kita tidak bertumbuh, dan kemudian akhirnya kita sama seperti orang yang bodoh, yang tidak mengerti, tidak memahami kebenaran. Karena kita tidak mengerti, dan tidak memahami kebenaran, apa yang terjadi? Mudah sekali bagi kita disesatkan. Mudah sekali kita diperdaya. Kita mencatatkan ada seorang hamba Allah dari Yehuda, diutus oleh Tuhan kepada Raja Yerobel. Untuk mengingatkan, menegur Raja Yerobel. Dan apa yang terjadi? Wah, Yerobel marah dan ingin menangkap Abdi Allah dari Yehuda itu. saat dia menunjuk jarinya kepada Abdi Allah. Dan tangan daripada Yerobel tidak dapat digerakkan. Kenapa? Tuhan menyertai, Tuhan berserta dengan Abdi Allah yang sangat muda ini. Dan kemudian akhirnya Raja Yerobel berkata, berdo'alah kepada Allahmu supaya aku dipulihkan. Dan Abdi Allah itu berdoa, sungguh terjadi. Raja Yerobel tangannya kembali pulih, tangannya kembali sehat. Oh, dia berpikir di dalam hati. Ini Abdi Allah disertai oleh Tuhan. Disertai dengan kuasa yang besar. Dan kemudian dia berkata, ayo mampir ke istanaku. Saya akan memberikan kamu jamuan, makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi Abdi Allah berkata kepada Raja Yerobel. Tuhan sudah berkata, saya tidak boleh mampir, makan, minum, dan lain sebagainya. Saya akan kembali ke tempat saya. Bapak Ibu, apa yang terjadi di saat peristiwa besar itu didengar oleh banyak orang? Ada seorang Abdi Allah yang tua, kemudian mendengar apa yang terjadi. Akhirnya dia menghampiri Abdi Allah yang muda itu, dan kemudian menyampaikan kata-kata kepada Abdi Allah yang muda itu. ayo mampir, tinggal di rumah saya. Saya juga adalah seorang Abdi Allah, seorang hamba Tuhan. Abdi Allah dengan dengan tegas berkata, Tuhan sudah memberitakan, saya tidak boleh mampir, saya tidak boleh menyimpang, saya tidak boleh makan dan minum, saya harus kembali ke tempat saya. Tapi Abdi Allah yang tua itu berkata, baru saja Tuhan datang kepada saya, malaikatnya memberitahukan kepada saya, supaya saya mengajak kamu ke rumah saya, supaya kamu mampir, makan, minum, dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi? Orang itu dengan polosnya mengiyakan kata-kata Abdi Allah yang tua itu. Orang itu tidak dengan sama dengan cermat, bertanya kepada Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan, apakah yang disampaikan orang itu benar atau tidak. Dan kemudian apa yang dilakukan? oleh Abdi Allah yang muda itu akhirnya mengikuti Abdi Allah yang tua. Makan, minum, dan dijamu, serta lain sebagainya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Waktu dia akhirnya meninggalkan rumah Abdi Allah yang tua itu di tengah jalan, dia diterkam oleh singa. Padahal tunggangannya tidak diapa-apakan. Dia sendiri yang diterkam dan kemudian mengalami kematian. Bapak Ibi yang kasih oleh Tuhan, hal ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak menjadi dewasa, kita menjadi bonok, kita tidak mengerti dan tidak memahami kehendak Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mudah bagi kita diperdaya oleh orang lain. Dan juga orang-orang yang tidak mengerti, tidak memahami kebenaran, akan terjadi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Sekalipun mereka dikeluarkan oleh tangan Tuhan yang sangat-sangat biasa, sekalipun mereka melihat mujijat-mujijat Tuhan di mana Tuhan sudah menurunkan tulah-tulah kepada orang-orang Mesir dan juga Tuhan menyatakan kuasanya, membelah laut merah, menyertai orang Israel dengan tiang awan dan tiang api, memberi makan orang-orang Israel dengan mana. Tapi kemudian apa yang terjadi? Di dalam perjalanan, baru Musa naik 40 hari ke atas gunung, mereka berkata para Harun, buatlah alam bagi kami. yang menuntun kami keluar dari negara Mesir. Apa yang mereka minta? Membuat patung lembu emas seperti yang mereka sembah di Mesir. Bapak Ibu serta-satari, mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Orang-orang yang tidak mengerti firman, mengerti kebenaran, akhirnya apa yang mereka lakukan? Sekalipun mereka mengalami mujijat, mengalami kuasa Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, tetapi pada saat mereka menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin bagi mereka itu berat, sulit, dan lain sebagainya. Mudah sekali bagi orang-orang seperti itu untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebenaran, dan kemudian menyimpang dari firman Tuhan. Kita lihat yang ketiga, apa yang akan terjadi kalau seseorang itu tidak bertumbuh menjadi dewasa. Kita lihat 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang keempat. dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam kericut. susulah yang kuberikan peramu bukan makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya karena kamu masih manusia duniawi sebab jika diantar kamu ada iri hati percelisihan bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus yang lain berkata aku dari golongan Apollos bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan nohani jadi apakah Apollos apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya Bapak Ibu setelah jadi orang yang tidak bertumbuh di dalam kehidupan nohani mereka akan mudah terpecah-pecah Bapak Ibu apa yang dicatatkan di dalam satu korintus pas yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat disini ada jemaat berkata kami ini golongan Paulus yang lain berkata kami ini golongan Apollos yang lain lagi berkata kami ini golongan Petus bahkan ada yang berkata kami ini golongan Yesus Bapak Ibu Bapak Ibu setelah 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 mari kita bersama-sama kita merenungkan apakah tubuh Kristus terbagi-bagi kalau hari ini Bapak Ibu setelah setelah di dalam kehidupan kita bergerja kita terpecah-pecah wah saya mau ikut penatua saya misal mau ikut diakan tefanus saya mau ikut diakan hagai saya tidak mau bergaul sama yang ini saya mau ikutnya kelompok itu saja apa memang gereja itu yang kalau kita katakan adalah tubuh Yesus terpecah-pecah kita tahu kita adalah satu tubuh kita adalah satu di dalam Kristus dan kita tidak ada keadaan yang seharusnya memecah kita memisahkan kita sekalipun memang seperti tubuh ini kita ada fungsi yang berbeda-beda mata untuk melihat mulut mungkin untuk berbicara telinga untuk mendengar tangan untuk bekerja kaki untuk melangkah dan lain sebagainya kita adalah satu tubuh sekalipun fungsi kita pekerjaan kita berbeda-beda ada yang bekerja sebagai mulut mungkin sebagai pengkot pengajar guru dan lain sebagainya ada di antara ibu-ibu yang mungkin sering melayani untuk masak dan lain sebagainya ada juga yang terlibat di dalam pelayanan pembesukan kita memang memiliki fungsi yang berbeda-beda pelayanan yang berbeda-beda tapi satu hal yang harus kita ingatkan kita ini adalah satu di dalam Tuhan satu keluarga satu tubuh di dalam Tuhan bapak ibu kalau kita membaca di dalam kisah para rasul kita tahu bahwa pada saat gereja bertumbuh dan berkembang apa yang dilakukan oleh iblis dia mencoba untuk merusak gereja menghancurkan gereja kalau kita membaca di dalam pasai yang keempat saat gereja bertumbuh dan berkembang wah iblis melancarkan serangan dengan kekerasan Petus ditangkap Johannes ditangkap Jemaat ya niaya tapi pada saat mereka bertahan apa yang terjadi kalau kita membaca di dalam pasai yang kelima ada seorang yang bernama Ananias dengan istinya Safira mereka memberikan persembahan tapi kemudian berbohong menyembunyikan sebagian dari apa yang mereka miliki tapi kemudian Tuhan menunjukkan kuasanya dengan menunjukkan kesalahan dari Ananias dan Safira bahwa mereka berbohong kepada rasul-rasul dan kepada Tuhan dan kemudian membunuh dua orang ini kalau kekerasan tidak mempahan iblis akan mencoba dengan membuat gereja berdosa orang-orang Kristen berdosa kalau dosa sudah ada di dalam gereja dalam kehidupan orang-orang Kristen Tuhan akan meninggalkan gereja Tuhan tidak akan bekerjasama tapi pada saat dosa tidak dapat merusak gereja pada saat itu kita baca di dalam kisah rasul pasai yang ke-6 apa yang terjadi oh janda-janda yang berbahasa Ibrani dengan janda-janda yang berbahasa Yunani mereka ribut Bapak Ibu siapa yang dimasukkan dengan janda yang berbahasa Ibrani yaitu orang-orang Isai penduduk setempat yang berbicara dalam bahasa Ibrani tapi janda-janda yang berbahasa Yunani adalah orang Isai yang kembali dari perantauan mereka berbicara bahasa Yunani sama-sama orang Isai tapi satu penduduk tempat yang lain adalah pendatang mari kita bersama-sama kalau dua orang perempuan ribut kemudian kita biarkan kira-kira apa yang terjadi si A akan tarik rekrut orang-orang yang mendukung dia si B akan rekrut tarik orang-orang yang mendukung dia kemudian bukan lagi dua orang yang bertengkar bisa lima lawan lima sepuluh lawan sepuluh bertengkar dan kalau dibiarkan kira-kira apa yang akan terjadi gereja akan terpecah-pecah dan gereja tidak akan bertumbuh tidak akan berkembang bapak ibu setelah mari kita bersama-sama kita saling mengingatkan jemaat tidak bertumbuh mereka akan terpecah-pecah jemaat yang tidak bertumbuh mereka akan mengelompok-kelompokkan diri jemaat yang tidak bertumbuh mereka akan berpikir saya golongan si A golongan si B golongan si C dan lain sebagainya tapi kita yang mengerti dan memahami kebenaran di dalam Tuhan kita satu tubuh satu Tuhan satu iman satu bakisan kita adalah sebuah keluarga besar dimana saat kita hidup sebagai keluarga kita akan saling memperhatikan saling mengasih saling menolong saling membantu saling mendoakan satu dengan yang lain itulah yang seharusnya terjadi kita lihat dalam Yohanes 17 Yohanes pasal yang ke 17 ayat yang ke 21 supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau yang mengutus aku apa kehendak dari para Tuhan yang dinyatakan dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu Bapak Ibu setahun kalau kita bersatu sebuah keluarga yang bersatu akan kuat sebuah gereja yang bersatu akan kuat sebuah negara yang bersatu akan menjadi kuat tetapi kalau terpecah pecah ya sebuah keluarga yang terpecah pecah akan berantakan sebuah gereja yang terpecah tidak akan memiliki kekuatan sebuah negara yang terpecah pecah maka negara itu pun lambat tahun akan rusak akan hancur kita lihat yang terakhir apa bahayanya kalau kita membiarkan diri kita tidak bertumbuh dalam kehidupan perohanian kita yaitu kita tidak akan berbuah bapak bapak ibu setah setah tadi kalau hari ini kita memiliki sebuah pohon ya dan kemudian pohon itu tumbuh tapi tidak berbuah apa sih yang anda rasakan rumah saya di Cianjur saya menanam sebuah pohon mangga ada ada sebuah pohon mangga yang saya beli ya dari penjual pohon mangga saya tanam dan kemudian tumbuh tiga tahun tumbuh daunnya lebat pohonnya tinggi tidak berbuah apa sih yang saya rasakan saya berkata kepada adik saya udah potong aja babat aja ngapain kita tanam pohon tapi tidak menghasilkan buah apa-apa akhirnya apa yang dilakukan oleh adik ipar saya adik ipar saya belajar tentang pertanian kemudian dia melakukan sesuatu ya dia bacok-bacok bagian dari batang pohon itu ya dilukai dan kemudian apa yang dijadikan tidak lama sesudah itu akhirnya pohonnya berbunga dan kemudian akhirnya menghasilkan buah yang satu buah itu bisa satu kilo seperempat ya satu kilo setengah besar-besar kali saya juga pada waktu datang kaget sekali dari pohon yang tidak berbuah karena diancam ya dibatok-batok kemudian menghasilkan buah yang sangat besar-besar kali nah bapak ibu setelah dari mari kita bersama-sama kita merenungkan di dalam hidupan kita sebagai orang-orang percaya kalau Tuhan melihat kita bertumbuh kita menjadi besar tapi kita tidak berbuah dalam perkataan kita tetap kasar kita tetap pemarah kita tetap suka gosip ribut dan lain sebagainya Tuhan yang di sorga akan berpikir ini anak saya ini umat saya kok perkataannya seperti itu kalau hari ini kita datang ke gereja beribadah tapi sesudah pulang dari gereja mungkin kita ke tempat judi ke tempat minum dan lain sebagainya mungkin Tuhan di sorga berkata kok perbuatan anak-anak saya seperti ini Bapak Ibu setah tercari pada saat gereja ada kegiatan ada aktivitas yang lain sibuk yang lain bekerja yang lain berdoa tapi kita lenggang kangkung dan tidak melakukan apa-apa mungkin Tuhan yang berkata apa yang dilakukan oleh anak-anak saya ini Bapak Ibu mari kita bersama-sama kita merenungkan Tuhan berharap kita bertumbuh kita pun bisa berbuah baik itu berbuah di dalam sikap kita perkataan kita perbuatan kita pelayanan kita hidup rohani kita dan lain sebagainya Tuhan berharap setiap orang bertumbuh setiap orang berbuah dan kemudian kita memberi kemuliaan untuk Tuhan kita Iksus Kristus mari kita akan bersama-sama kita akan lihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-20 Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-20 jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Bapak Ibu setahun jangan bangga kalau surat KTP kita keterangan kolom agamanya adalah Kristen jangan Anda bangga pada saat Anda memiliki kartu keluarga dan kemudian kolom dari para agama kita adalah agama Kristen Bapak Ibu setahun kekristenan bukan hanya ditunjukkan melalui kartu penduduk ya kartu keluarga saya katakan itu hanya apa birokrasi saja tapi kekristenan yang setungguhnya harus dinyatakan dalam tindakan dalam perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita bisa menyatakan dalam tindakan sikap perbuatan dan kehidupan yang kita jalani tanpa perkataan pun orang bisa melihat kekristenan yang kita nyatakan tanpa perkataan pun orang bisa dimenangkan oleh perbuatan yang kita lakukan kita lihat di dalam satu petus pasai yang ketiga satu petus pasai yang ketiga ayat yang pertama demikian juga kamu hai istri-istri tunuklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat keprafiman mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya kalau hari ini ada di antara ibu-ibu yang memiliki suami-suami yang belum percaya dan matuhan mengatakan bagaimana memenangkan mereka hiduplah sebagai orang Kristen nyatakan kekristenan itu dalam perkataan sikap perbuatan dan lain sebagainya orang akan dapat dimenangkan melalui perbuatan kita kalau hari ini kita mungkin punya orang tua yang belum percaya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamat menangkan mereka dengan perbuatan yang kita lakukan bapak ibu saya katakan kita mengajak seperti apapun membujuk seperti apapun kalau orang tidak melihat perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang kita orang akan menolak orang tidak akan terima tapi melalui perbuatan yang kita nyatakan yang memuliakan Yesus Kristus apa yang akan dijadi tanpa perkataan orang-orang yang terdekat dengan kita akan kita menangkan di dalam Tuhan kiranya Tuhan akan membantu dan menolong setiap kita anak-anak Tuhan agar kita bisa bertumbuh menjadi dewasa dalam hidup rohani kita dan kita tahu ada bahaya-bahaya yang mengancang kalau sekiranya kita tidak bertumbuh dewasa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kita akan mudah terombang ambil kita akan tetap hidup di dalam kebodohan yang tidak dapat membedakan mana kehendak Allah mana yang bukan kehendak Allah dan juga bisa saja akan terjadi perpecahan kita menggolongkan dari kita sebagai golongan-golongan yang berbeda di dalam gereja Tuhan dan yang terakhir kita tidak dapat menyatakan buah untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan kita besok kita akan belajar tentang barometer pertumbuhan rohani ini dari barometer-barometer itu kita bisa melihat dengan jelas kita bertumbuh atau tidak kita berharap kita bisa bersama-sama mengikuti KKR ini dan kemudian kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan Tuhan memberkati amin